Terima kasih telah menonton Di pinggiran Sumatera Utara, saat dimana keluarga ku pindah dan menempati rumah tua, dorasi tektur jaman Belanda Saat pertama kali datang rumah ini, memang tidak layak ditempati Atau bocor, diting berlumut, dan lokasi di belakang rumah adalah hutan Hanya rumah itu sendiri yang berdiri, tidak ada tetangga atau rumah lainnya Bisa kalian bayangin suasananya Hanya ada jalan setapak menuju rumah itu Saat itu, ayah seperti tidak punya pilihan lain Karena dilanda krisis kota Usaha ayah sebagai petanak ayam Bakrut Rumah di pinggiran kota Dikadai di bank Dan tidak bisa ditebus Oke, cukup flashbacknya Sudah berjalan tiga hari Jadi, semenjak mempati rumah ini Berbagai kejadian aneh Mulai muncul Terutama hutan di belakang rumah Jeritan suara wanita Sering terdengar Kadang disertai tangisan berhenti Terutama di jam satu malam Sampai jam dua Saat itu Warga kita hanya di dalam kamar Dan pintu harus tertutup Karena tidak tahu Kemungkinan-kemungkinan Apa yang akan terjadi Karena Konon katanya Selain makhluk Tak kesat mata Sering juga Kejadian-kejadian Ditemukan mayat Yang dibuang Di sekitaran kebun jagung Di depan rumah Jam sudah menunjukkan Pukul empat pagi Saat aku terbangun Aku selalu bersyukur Saat pagi datang Tidak pernah Sesenak ini Setelah malam-malam Yang mencegah Harus dilewati Begitan pagi jam tujuh Ayah menyuruhku Membuat pagar Di belakang rumah Dengan kawan-kawan Berdiri tinggi Aku rasa Ini memang penting Mengingat banyak hewan-hewan puas Yang bisa saja Masuk lewat pintu Belakang dapur Ayah merapatkan jendela-jendela Dan pintu Dan pintu Belakang dapur Menjelang Pukul lima sore Ayah berkesan Semua sudah harus Di dalam rupa Karena Cuaca sudah mendung Saat itu Warga kami Ada empat orang Ayah Ibu Aku Dan adikku Malam itu Hujan deras Saat itu Ayah belum juga pulang Tiba-tiba Telepon Depan ruang tamu Berdiri Aku Beranikan diri Ke depan ruang tamu Dan mengangkat Telepon Ternyata Ayah yang Telepon Ayah berkesan Saat itu Tidak bisa pulang Karena Akses jalan pulang Sedang longsor Mungkin Besok siang Bisa pulang Besok siang Ayah bicara Aku tutup Teleponnya Lalu aku Kembali ke kamar Menjelang Jam 2 Dini hari Aku terbangun Karena ada Yang mengetuk pintu Aku coba Mengungkan ibu Tapi ibu Bila jangan sampai Dibuka pintunya Ketukan itu Terus berlangsung Dan Mengukum Aku penasaran Akhirnya Aku bangun Dan beranikan diri Melihat Dari balik Korden Jendela Betapa Kagetnya Betapa Kagetnya Aku Nampak Sesuap Makhluk Tanpa Kepala Dan berdiri Di depan Di depan Bintu Sesaat Aku mengelak Nafas Darah Darah Serasa Naik Kepala Masih dengan Bulu Kuduk Merinding Sekujur Tubuh Dengan cepat Aku berlari Kembali ke kamar Dan memberitahu Ibu Ibu Sama Kamu Jangan Lihat Kedepan Malam itu Aku tidak bisa tidur Sampai pagi hari Pagi hari Sebentar jam 7 Aku kembali Lanjutkan tugasku Mengerjakan pagar rumah Hari ini Harus selesai Agar mencegah Kejadian Malam Tak terulang Setelah selesai Membunuhi pagar Aku pikir Cepat juga Pekerjaanku Waktu itu Masih siang Sekitar jam 2 Siang Aku putuskan Untuk pergi Ke sungai Aku siapkan Alat-alat pancingnya Dan mencari Umpan cacing Di belakang rumah Sebenarnya Aku tidak pernah Nyaman Terlalu Malam maut Di sebelah Hutan Belakang rumah Karena aku Selalu melihat Sekelebat Bayangan Berwarna merah Kadang Orang-orang Kerdil Yang berlari Sangat cepat Padahal Saat itu Siang hari Tapi Hutan itu Tidak pernah Sepi Dari aktivitas-aktivitas Aneh Mahluk-mahluk Tak kesat mata Saat rasa Penasaranku Sudah Menggelar Di kepala Aku selalu Bertanya Pada Ibu Ibu Tadi aku Lihat Seperti ada Yang Liatin Dari Dalam Hutan Itu Itu Apa Ya Kamu Tidak Perlu Tahu Kamu Ingat Pesan Ibu Jangan Pernah Main Di Pingkir Tau Apalagi Sampai Masuk Ke Jalan Tidak Tidak Pernah Ada Orang Yang Berani Masuk Ke Sana Bau Bau Busuk Sering Kucium Dari Sana Ibu Itu Tidak Paham Sama Ayahmu Kenapa Kita Disuruh Tinggal Di Tempat Seperti Ini Pikirku Daripada Terus Mendengar Celotehan Ibu Lebih Baik Aku Segera Berangkat Memancing Ibu Aku Berangkat Mencing Ya Serah Yang Berlari Menjauh Ibu Berteriak Jangan Pulang Lewat Dari Jauh Empat Kak Hati Hati Ya Aku Berteriak Iyabun Sepanjang Jalan Menuju Sungai Aku Selalu Menikmati Suasana Tempat Ini Hamparan Dadang Jagun Yang Luas Di Sebelah Kanan Dan Hamparan Rumah Dendeleon Dan Runga Bunga Ilalau Anginya Sejuk Kadang Aku Banyak Menghabiskan Waktu Bersama Adikku Di Sini Tapi Berbeda Cerita Menjilang Malam Aku Membencinya Terkadang Aku Membenci Keputusan Keputusan Konyol Yang Ayah Buat Sesampainya Di Sungai Kemudian Aku Memilih Spot Yang Bagus Sungainya Cernih Terlihat Ikan-Ikannya Berenang Dengan Jeram-Jeram Kecil Tepi-Tepi Sungai Hutan Lebat Yang Masih Asri Langkapan Aku Masih Belumbarnya Aku Putuskan Pindah Tempat Kehilir Semakin 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 Teras Saat Aku Berjalan Aku Bertemu Anak Yang Sedang Memancing Kira-kira Umur Sepuluh Tahunan Aku Coba Sapa Walaupun Awalnya Ragu-ragu Lalu Aku Dikati Hai Lagi Mencing Juga Tapi Dia Tidak Menjawab Dia Hanya Berlalu Lalu Pergi Melangkah Ke Arah Hilir Lalu Aku Tanya Lagi Hei Mau Kemana Kamu Ayo Pulang Sudah Mengsuri Tapi Dia Tidak Menjawab Lalu Aku Ikuti Dia Sambil Terus Memujuknya Pulang Saat Sampai Di Hilir Dia Hanya Duduk Di Sana Aku Melihat Di Depan Ada Dua Makam Tua Berbahasa Belanda Dengan Bisan Batu Rasa Takut Mengalahkan Masa Peduliku Karena Saat Itu Sudah Sore Dan Aku Ingat Pesan Ibu Jangan Sampai Ulang Lewat Jam 4 Atau Aku Tidak Akan Pernah Bisa Sampai Rumah Karena Dikerjai Oleh Hantu Lampor Lampor Itu Sejenis Hantu Yang Suka Bermain-main Dan Bikin Manusia Kesasar Sejauh Apapun Kita Berjalan Kita Selalu Akan Kembali Ketempat Semula Hantu Ini Biasa Terlihat Di Tepi-tepi Sungai Menjelang Sampai Sampai Di Depan Rumah Jam 4 Sari Aku Melihat Ayah Di Ujung Jalan Beliau Baru Saja Pulang Setelah Terjebak Uksor Kemarin Malam Betapa Senangnya Aku Melihat Ayah Pulang Aku Berteriak Ayah Lalu Ayah Tersemung Dan Bertanya Padaku Dari Mana Kakak Kok Jam Segini Masih Di Luar Rumah Habis Man Pancing Ya Lihat Ya Kakak Dapat Ikan Ya Udah Ayo Masuk Jangan Diluar Jam Sebelum Kemagian Aku Berikan Hasil Pancing Kuka Ibu Untuk Dimasak Lalu Kami Makan Bersama Malam Itu Saat Kami Makan Malam Tertengah Suara Kedukan Pintu To 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 Assalamualaikum Pak Ayah Ayah Menjawab Wa Alaikum Salam Ayah Melihat Sebentar Dikintilah Lalu Membukakan Pintu Ternyata ART Kampung Depan Dengan Orang-orang Kira-kira Ada 10 Orang Kemudian Bertanya Ada 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 Pak RT Pak RT Kok Tung Ben Malam Malam Kesini Maaf Pak Mengganggu Saya Sedang Mencari Anak Kecil Kira-kira Umumnya 10 Tahun Tadi Pagi Pangit Mancing Tapi Sampai Malam Gini Belum Juga Pulang Ayah Menjawab Saya Tidak Tahu Pak Kebetulan Saya Baru Tadi Suri Pulang Tugas Lalu Aku Bilang Pada Ayah Yah Waktu Kakak Tadi Mancing Di Sungai Lian Ada Anak Kecil Mancing Di Sungai Kapus Serius Kak Iya Ya Beneran Pak RT Begini Kata Anak Saya Tadi Suri Waktu Mancing Lihat Ada Anak Kecil Di Sungai Lagi Mancing Lalu Pak RT Mengajak Ayah Untuk Bergas Ikut Mencari Anak Tadi Pak Boleh Minta Tolong Ikut Bantu Cari Boleh Pak Mari Tapi Saya Ambil Sinapan Saya Dulu Ya Takut Ada Apa Apa Buah Jaga Jaga Lalu Ayah Mengambil Sinapan Lalu Pergi Mencari Anak Tadi Lalu Berkesan Ingat Ya Kak Jangan Buka Pintu Kalau Ayah Belum Pulang Jam Sudah Menudukan Jam Sebelas Ayah Belum Juga Pulang Aku Cemas Begitupun Ibu Suara Suara Di Hutan Belakang Rumah Mulai Terdengar Seperti Biasa Di Hutan Wanita Dan Suara Pimpian Selalu Terdengar Dan Belakang Rumah Tapi Belakangan Ini Sudah Tidak Terlalu Seling Jam 12 Setengah Malam Terdengar Suara Terdengar Lalu Ayah Ceritakan Soal Anak Hilang Di Sungai Tadi Ternyata Kak Anak Kecil Waktu Ketemu Sama Kakak Tadi Suri Di Sungai Itu Sebenarnya Sudah Bukan Manusia Kak Karena Anak Itu Sudah Hilang Sejak Dua Hari Lalu Tadi Ketemu Bindir Sungai Sudah Busuk Itulah Mayatnya Sudah Bahu Ayah Besar Kak Mulai Sekarang Kakak Jangan Lagi Ke Sungai Apalagi Sampai Ajak Adikmu Nanti Ayah Buat In Sumur Ajar Di Sini Biar Kamu Bisa Mandi Di Rumah Tidak Berjalan Satu Bulan Sejak Kami Pindah Tentu Saja Tidak Ada Yang Berjalan Wajar Wajar Saja Pernah Suatu Malam Adikku Yang Paling Kecil Sakit Timah Dan Harus Mendapat Perawatan Saat Itu Mau Tidak Mau Harus Diramat Saat Itu Sudah Malam Hari Yang Menunjukkan Pukul 11 Malam Ayah Membawa Adik Berobat Kebus Kismas Kampung Depan Sejauh 5 Kilometer Bermudan Senter Dan Sepeda Buntut Ayah Kami Menuju Kismas Ayah Mengayu Sepeda Aku Duduk Di Depan Memegang Senter Ibu Dan Adik Duduk Di Belakang Di Jalan Yang Gelap Ayah Seperti Tidak Keduli Pada Suatu Tak Pasat Mata Berbeda Denkanku Baru Berjalan Kurang Lebih 1 Kilometer Aku Sudah Melihat 5 Sosok Penampakan Yang Berdiri Di Bintik Jalan Bahkan Ada Di Atas Pohon Mulai Dari Kuntilanan Sampai Bojol Aku Lemas Badan Merinding Rasa Takut Membuat Menangis Tapi Ayah Seperti Tidak Betuli Aku Berfikir Kenapa Aku Punya Ayah Bodoh Seperti Ini Yang Selalu Membahayakan Keluarganya Belum Juga Sampai Kampung Depan Tiba Tiba Ayah Berhenti Aku Bilang Kenapa Ayah Berhenti Ayah Hanya Diam Dan Menyuruku Untuk Diam Dan Mematikan Setter Mati Setternya Apa Itu Ayah Diam 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 Bersuara Ternyata Di depan Jalan Ada Sebuah Cahaya Di depan Sekitar Jarak 500 Meter Seperti Api Berputar Di Sekitar Situ Aku Tanya Ayah Apa Itu Ayah Ayah Bidang Diam Dan Tidak Perlu Tahu Setelah Benda Berbentuk Pola Api Tadi Hilang Ayah Kembali Mengayu Sebedanya Sampailah Di Pususmas Kampung Depan Setelah Di Dia Penyata Adikku Di Agnosa Rumah Berdarah Menurutku Memang Wajar Mengingat Tempat Tinggal Kami Seperti Itu Tidak Layak Di Seperti Tempat Tinggal Setelah Itu Adikku Dirujuk Rumah Sakit Esok Harinya Aku Dan Ayah Kembali Ke Rumah Untuk Menampil Perlengkapan Namun Yang Terjadi Saat Kembali Ke Rumah Di Dalam Rumah Sudah Beratakan Pintu Rumah Terbuka Seperti Seseorang Sudah Masuk Saat Kami Pergi Seminggu Kemudian Ayah Memutuskan Untuk Pindah Sejak Kejadian Kejadian Yang Membahayakan Dan Untuk Selamat Tentorkannya Sudah Sejak 17 Tahun Berlalu Sampai Kukulis Cerita Ini Sejujurnya Rumah Itu Terus Menuruh Kembali Seperti Bisikan Bisikan Itu Tidak Pernah Hilang Di Hidup Bahkan Tertadang Aku Masih Sering Bermimpi Dengan Sangat Detel Suasana Rumah Itu